Sampai sekolah lagi, jurusannya harus sama. Padahal jurusan awalnya bukan lingkungan ya, Mbak? Enggak. Yang pertama itu aku ambil ilmu sosial politik ya. Jauh, jauh. Jauh dari politik atau lingkungan. Iya, betul. Keliatannya jauh. Tapi, Riz, ternyata untuk menyelesaikan masalah-masalah lingkungan ternyata memang harus multidisiplin. Jadi, kita kan ketika ada masalah lingkungan terjadi, bagaimana alamnya tetap terjaga, sosialnya juga tetap bagus, dan ekonominya tetap ada. Makanya, untuk menyelesaikan masalah-masalah lingkungan itu memang harus multidisiplin. Ada ekonomi di situ, ada sosial. Ketika ada pembalakan hutan atau ada illegal logging, bagaimana kita berpikir hutannya terjaga, si orang-orang ini gak masuk hutan untuk ngebangin pon secara ilegal, tapi perut mereka terjaga juga. Karena kadang-kadang mereka melakukan itu risk karena ekonomi. Karena mungkin mereka selain ekonomi, mungkin pendidikan. Jadi, kita juga berusaha mencari akar masalahnya. Jadi, kita gak main bantai melihat kor masa doang, melihat gejalanya doang, tapi kita juga harus lihat kor masalahnya. Sumbernya apa nih? Oh, mereka mungkin gak ngerti. Oke, kita kasih pelajarannya. Oh, mereka miskin misalkan. Oke, kita kasih pemberdayaan ekonomi, kita kasih misalkan ternak madu gitu kan, atau lebah gitu kan, atau misalkan kopi, atau apa-apa, bikin ekowisata, kayak gitu. Yang mengalihkan pikiran mereka gak masuk hutan untuk memburu, untuk tebang pohon, kayak gitu. Jadi, memang dibutuhkan ilmu-ilmu banyak gitu loh untuk menelesaikan masa lingkungan turis. Padahal hutan, kalau misal kita biarin, itu justru akan memanfaatkan kita lebih banyak daripada ditebangin, dibakar gitu ya, Mbak Ya? Banget, banget. Kita tuh butuh banget hutan gitu loh. Bahkan yang bukan hanya yang ada di pinggir hutan, tapi seluruh orang yang merasa menghirup oksigen, yang merasa ngambil makanan, sumber makanan dari alam, yang merasa minum air gitu, yang merasa hidup deh gitu. Kita semua tuh membutuhkan alam gitu kan. Makanya, ya kita bagaimana kita memenuhi kehidupan yang sekarang tanpa mengorbankan kehidupan makhluk hidup masa datang. Kayak gitu. Nah, Mbak Reginani sebelum terjun fokus motret ke isu lingkungan ini, pernah gak sih, kan hutan ini alam liar ya, Mbak? Pernah gak sih pikirin resikonya kalau masuk hutan ini gini, gini, gini gitu? Sebelumnya pernah gak terpikir ketakutan atau resikonya buat Mbak Regina? Pasti, makanya, tapi karena kita suka resikonya, karena kita pasien, akhirnya jadi kayak, yaudah, medan di dalam hutan itu kan berat ya. Gak seperti kita jalan-jalan di mal gitu loh. Jadi kadang kita harus mendaki yang ekstrim gitu kan, kadang kita harus masuk keubangan-keubangan lumpur, mungkin kadang selutut, kadang sepinggang gitu. Belum lagi kalau ketemu sama satu-satu yang kita gak mau, apa namanya, yang kita takut misalkan kayak gitu kan. Jadi, apa namanya, ya karena kita suka, karena kita pasien, karena kita cinta, tulus gitu ya, itu tidak menjadi sesuatu halangan ya. Kadang kita berusaha untuk guyon di lapangan, kita berusaha ngelawak-ngelawak di lapangan, berusaha enjoy di lapangan gitu. Cuma kita juga gak boleh konyol. Jadi kayak misalnya aku masuk hutan, aku juga pakai, ya, SOP lah misalnya, baju lengan panjang gitu kan. Terus aku pakai sepatu trekking, gak pakai sendala jepit gitu kan. Karena ketika pakai sendala jepit, masuk lumpur, kita tarik, sendalanya pasti ketinggalan. Kalau pakai sepatu trekking, jadi kita tetap harus safety first juga gitu. Kita bawa misalnya obat-obatan, misalnya kayak obat luka, obat apalah yang kira-kira mungkin itu perlu gitu kan. Jadi kita juga harus, apa ya, gak konyol juga masuk hutan, terus belagu masuk hutan kayak gitu. Itu gak boleh gitu juga gitu kan. Kita tetap harus respect sama hutan itu. Hutan itu kan gimana ya, melihatnya aja kita karismanya itu luar biasa gitu. Jadi kita juga jangan, apa ya, itu tadi, jangan, jangan, apa, belagu sosokan gitu loh. Jadi kita tetap harus beretika di dalam hutan. Seperti itulah, kurang lebih. Gimanapun tempatnya tetap ya etika itu harus, apalagi di hutan yang sama di lokasi kita gitu ya. Betul banget, Riz. Betul banget, Riz. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!